Tuhan, bukan hanya pada waktu kami beribadah, tapi setiap saat, karena itu yang akan membuat hidup kami dilingkupi dengan keajaiban Tuhan, karena itu yang membuat hidup kami dilingkupi dengan semua yang luar biasa daripada-Mu. Tuhan, sungguh ini kerinduan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa hidup dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang sudah engkau beri, tapi juga ada yang sedang engkau salurkan dan alirkan dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua kami diberkati Tuhan, diubah hidup kami oleh engkau, dan jalan dalam keajaiban-Mu. Ini tahun Yobel besar, kami tahu sesuatu yang ajaib, sedang kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kau bicara lagi petang hari ini, roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang menguasai kami. Dan engkau Tuhan yang akan terus memberkati anak-anak-Mu. Hamba minta sungguh-sungguh roh pengertian turun hari ini, yang membuat kami tercelik dan mengerti akan kehendak-Mu. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Siapkan kami sebentar juga terima tubuh dan darah-Mu. Kami tahu, ini adalah kairos Tuhan yang ajaib. Yobel besar buat semua kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sore hari ini. Mari kita lihat pada Injil Matius Fasal yang ke-13. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Matius Fasal yang ke-13. Kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Yang kemarin saya katakan digunakan istilah the knowledge of the secrets of the kingdom of God. Pengetahuan akan rahasia-rahasia dari kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Setelah sekalian, ini ada sebuah pergumulan dalam hati saya sebetulnya. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Pergumulannya adalah, saya satu sisi melihat, bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Dan bahwa Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang cuma asal berjanji, tapi tidak ada penggenapannya. Nanti saya akan cerita banyak hal kepada saudara. Apa yang Tuhan izinkan berlaku, apa yang Tuhan perintahkan dilakukan, dan kemudian hasilnya seperti apa. Tetapi saya tidak bisa memungkiri, tidak juga bisa menutup mata saya dan telinga saya, ketika saya melihat dan mendengar, tidak sedikit dari orang Kristen, yang akhirnya berkata, mana penggenapannya. Saudara, ini perenungan saya, ini pergulatan hati saya cukup lama. Saya termasuk orang yang banyak keliling ke berbagai kota dan berbagai pulau di Indonesia. Saya melihat orang-orang yang begitu antusias dengan Tuhan. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang sangat ingin habis-habisanlah untuk Tuhan Yesus. Tapi saya melihat orang-orang yang sama seringkali berkata, Pak, impian masih tetap jadi impian dan bahkan belum jadi kenyataan. Bahkan tadi pada waktu perjalanan menuju ke tempat ini, ada saudara dari luar pulau yang telepon saya berkata, Pak, ini kondisi saya seperti ini, utang saya sekian banyak, saya tidak bisa bayar, Pak, utang saya seperti ini. Saya melihat ada dua kelompok, dua kutub yang sangat bertolak belakang. Satu sisi saya melihat bagaimana penggenapan janji Tuhan itu luar biasa. Satu sisi saya melihat tidak semua mengalami seperti itu. Ketika saya mendoakan untuk acara pada malam ini, dan saya mau berkata buat saudara sekali lagi, saya ingin melihat dan Tuhan juga ingin melihat semua kita menikmati penggenapan daripada fermanya. Saudara, saya mau berkata buat saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Karena sebetulnya memang seperti yang Tuhan katakan, Anda dan saya butuh namanya the knowledge of the secrets of the kingdom of God. Pengetahuan dari rahasia-rahasia kerajaan surga. Kalau Anda membaca dari Matius 13 tadi saudara, Anda mendengar sebuah perumpamaan tentang penabur, dan dia menaburkan akan benihnya. Kalau Anda memperhatikan, penabur ini sebetulnya tidak pilih kasih. Saya percaya penabur itu adalah Tuhan sendiri. Dan setiap jenis tanah yang disebutkan tadi, ternyata adalah anak-anaknya. Maka dari sisi Tuhan, ketika dia taburkan benih, kalau Anda mendengar kata benih, Anda harus membaca sebagai sebuah potensi multiplikasi yang unlimited. Saya mau ulang lagi. Kalau Anda mendengar kata benih, maka itu sebetulnya adalah sebuah potensi multiplikasi pelipat gandaan yang tanpa batas. Pak, apakah mungkin tanpa batas? Saya beri contoh secara manusia. Kalau Anda punya yang namanya biji mangga, kenapa Bapak seringkali menggunakan istilah mangga? Saya suka soalnya. Durian Pak, oke. Tidak semua Anda menikmati. Jadi demi supaya menjaga martabat dan harga diri beberapa orang, jangan pakai durian saudara. Mangga saja. Kalau saya punya satu biji mangga, orang berkata Anda hanya punya satu. Tapi saya kalau melihatnya, itu sebuah potensi pelipat gandaan yang tak terbatas. Dari mana kita mengerti itu? Saya beri contoh. Sekali saya tanam itu saudara, maka sekian tahun kemudian, saya punya sebuah pohon mangga. Begitu saya punya satu pohon mangga, ini pohon akan hidup mungkin sekian puluh tahun ke depan. Bayangkan, setiap tahun mungkin panen dua atau tiga kali, saya enggak tahu. Tapi setiap kali pohon itu berbuah, dan mempenghasilkan mangga, entah berapa ratus mangga dihasilkan. Kalau dari setiap pohon itu, saya ambil lagi bijinya, saya tanam lagi, dan terus seperti itu. Bukankah itu unlimited? Dan awalnya hanya dari satu. Saudara, sebagai orang percaya, Saya bersyukur bahwa Anda itu hidupmu seperti tanah seperti apapun. Tuhan tetap setia menaburkan benihnya. Tuhan tetap setia menaruhkan semua potensi yang tidak terbatas dalam kehidupan Anda dan saya. Ada orang-orang yang hidupnya seperti jalan raya, yang bahkan tidak punya tanah apapun untuk bisa tumbuh. Tuhan dalam kesetiaannya tetap taburi jalan raya itu dengan benih, walaupun ujungnya dimakan burung. Ada orang-orang yang tanah hidupnya seperti tanah yang sangat tipis, dengan begitu banyak batu di situ. Orang mengatakan, jangan taburi. Tuhan dalam kesetiaannya tetap menaburi dengan benihnya, walaupun tidak bisa tumbuh dengan lama. Ada orang-orang yang hidupnya seperti tanah yang bersemak duri dan begitu mengerikan, kalau tanaman tumbuh akan dihimpit dan akhirnya mati. Di tanah seperti itu pun, Tuhan tidak pilih kasih, tetap dia taburi semua potensi pelipat gandaan, dia berikan dalam kehidupan kita. Di tanah yang baik, dia juga taburi. Dan akhirnya kembali kepada masing-masing, apakah anda akan menghasilkan 30, 60, atau 100 kali ganda. Yang pertama harus kita sadari, dari pihak Tuhan, dia tidak pernah berkata, oh saya mengasihi ini saja, yang orang-orang seperti ini, tidak usah aku berkati. Dari pihak Tuhan, semua potensi pelipat gandaan, sudah dia berikan dalam hidupmu. Tapi persoalannya adalah, ini bagaimana ini akan terjadi? Saudara, nanti bulan September, kalau Tuhan izinkan dalam anugerah Tuhan, kita akan buat perjalanan ke Israel, blood moon yang dalam hati, sebetulnya, Tuhan taruh di hati, kira-kira kita mau bawa sekitar ham hanya, mungkin 12 bis lah. Dan itu sudah pekerjaan berat dan luar biasa. Sampai hari ini, yang daftar store nama, sudah 700. Saya sekedar juga mau menginfo buat Anda, kita tidak menentukan tanggal berapa Anda store nama, yang taruh uang muka itulah yang dihitung. Jadi kalau Pak saya pengen ikut, Anda masukkan uang muka hari ini, Anda melewati sekian ratus, yang hanya baru taruh nama. Maaf, itu merupakan polosi, yang kita harus buat, demi supaya kejelasan, karena Anda dengan pihak airline, dengan hotel, semua harus jelas. Dan airline itu pakai nama, tidak bisa NN, A, X, tidak bisa, harus nama. Jadi tidak mungkin kalau Anda hanya taruh nama, dan mengharapkan itu kita tunggu sampai last minute. Well anyway, sudah sekian waktu selama Bahtera ini berlangsung. Saudara kalau Anda perhatikan, kita diajak untuk perang, kita diajak untuk menjarah, kita punya trip Bahtera itu luar biasa. Saya masih ingat dalam kelompok kecil, kita pernah ke Amerika. Kemudian dalam kelompok lebih besar, kita pernah pergi ke Jepang, kita pernah pergi ke Eropa, ke Korea, kita pernah pergi ke Australia, KKR di Sydney, kemudian kita pernah buat Bahtera di Malaysia, kita pernah buat di mana lagi, China, kita pernah buat lagi di Rusia, kita pernah buat lagi di Inggris, kita pernah buat di Eropa, yang lain saya lupa. Turki, betul, ke 7 jemaat. Anda bisa lihat kan. Nah, setiap kali ada acara seperti itu, kita diajari, ayo kita perang. Lalu saya melihat orang-orang belajar berperang. Ada yang antusias, ada yang pura-pura antusias. Begitu amin langsung tidur. Banyak itu. Begitu bangun, keletikannya keluar, entah kacang, entah apa, entah apa. Orang Indonesia itu begitu. Masuk bus, guide-nya mau ngomong apapun, tidur. Nyampe, bangun, guide-nya yang capek, ngomong sendiri, kita keluar. Keluar semua persediaan. Dari lemper, lumpia, segala macam. Keluar, sate, keluar. Tapi saya melihat, ini orang-orang antusias. Lalu kemudian kita diajari begini, ini negara-negara luar biasa. Ada yang bisa kita jarah. Saya melihat orang-orang antusias, lihat gedung pencakar langit. Semua begini-begini. Saya bukannya tidak percaya, saudara. Saya percaya sambil geli saya. Wih, luar biasa ini. Kalau perlu dikantongin tuh, gedung pencakar langit. Lihat stadion gede, wih, begini. Sampai eksesnya itu yang cewek-cewek lihat cowok-cowok bule-bule yang ganteng-ganteng. Begini-begini juga. Wih. Luar biasa itu. Saya pernah di Turki itu, lihat. Begitu lihat orang-orang cakep dan cantik itu. Wih, langsung begini-begini. Saudara, saya melihat, saya mengamati dan saya menghargai iman saudara. Tetapi kemudian di dalam kenyataannya, saya mau jujur apa adanya dengan saudara. sebenarnya seberapa efektif hal itu terjadi. Dan seberapa sebetulnya itu dinikmati. Ya orang berkata, orang kita ini baik, ya minimal kan kita jalan-jalan pak. Ya minimal kita melakukanlah, siapa tahu kemudian terjadi sesuatu. Tapi saya orang yang tidak hanya bisa dipuaskan dengan alasan seperti itu. Sebab saya percaya, tiap kali Tuhan memerintahkan kita sesuatu, selalu akan terjadi. Harusnya, sesuatu pasti akan terjadi. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sangat baik dan membiarkan itu berlalu. Dan tidak terjadi apa-apa. Saya mau tanya lah, siapa yang pernah sekali aja minimal ikut turbahtera? Ada angkat tangan tinggi-tinggi. Sekali aja. Siapa yang belum pernah sama sekali ikut turbahtera? Anda kemana saja selama ini. Nah, saya mau cerita beberapa hal, saya berharap akan menolong saudara. Ketika Anda sedang berdoa dan Anda percaya sesuatu akan terjadi, seharusnya itu memang terjadi. Saudara, pada waktu acara Desember kemarin selesai, selesai semua, pulang semua, saya balik ke rumah. Saya mencoba untuk istirahat buah dan luar biasa, capeknya luar biasa. Kalau sudah terlalu capek, bahkan buat tidur pun kadang-kadang susah. Tapi, akhirnya tidur juga dan besok pagi tetap saya bangun pagi, saya menghadap Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan roh kudus itu ngomong sangat jelas, lembut sekali. Dan itu buat saya, saya berkata ini tahun akan jadi tahun luar biasa. Karena Tuhan ngomong begini, nak, kamu ingat cerita Eliezer dan Ripkah? Saya bilang, ya Tuhan. Eliezer itu adalah hamba daripada Abraham. Dan, kalau Anda perhatikan, satu kali Abraham panggil Eliezer. Dan dia berkata, kamu pergi ke tempat asalku. Cari seorang gadis. jadikan sebagai istri daripada Isaac anakku. Dan Eliezer disuruh sumpah oleh Abraham, kamu jangan cari dari perempuan lain. Kalau mereka tidak menyerahkan anak gadisnya, kamu bebas daripada sumpahmu. Nah, Eliezer pergi, lalu kemudian dia sampai di daerah Urkasdim, tempat desa daripada Abraham. Lalu kemudian, Eliezer berdoa kepada Allah daripada Abraham. Dia berkata, Tuhan, kiranya kau memberkati aku dan membuat persaharananku berhasil. Dia mengatakan, nanti aku sampai di sumur itu, kalau aku ketemu seorang gadis, aku akan minta minum kepadanya. Dan kalau gadis itu berkata, bukan hanya kamu yang aku beri minum, tapi onta-ontamu aku beri minum, maka itulah yang Tuhan tetapkan. Saudara dan Eliezer membawa 10 ekor onta. Dan kalau Anda membaca, akhirnya Eliezer bertemu dengan Ripkah dan dia minta minum dan jawaban Ripkah persis dengan apa yang diminta oleh Eliezer. Pada waktu itu Ripkah berkata, silahkan Tuhan minum, bukan hanya Tuhan, onta-ontamu pun akan aku beri minum. Dan Eliezer diam, dia memperhatikan Ripkah memberi minum akan onta-ontanya 10 ekor. Dan begitu dia selesai memberi minum, baru dia bicara. Dia berkata, Tuhan membuat perjalananku berhasil. Kalau Anda perhatikan, harta yang dibawa diserahkan kepada Ripkah dan Ripkah jadi istri daripada Isak. Dan saya bilang Tuhan, apa kaitan kami, kita ini dengan cerita Eliezer dan Ripkah? Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Selama 10 tahun dari sejak Desember 2005 sampai Desember 2014 sudah 10 tahun kalian memberi minum onta-ontaku tanpa jeda. Dari 2005 2006 7 8 9 10 11 12 13 2014 Bahtera itu sudah 10 tahun. Beberapa tahun terakhir malah kita buat dua kali, pertengahan tahun dan akhir tahun. Tapi Tuhan berkata, aku hitung tahunnya, maka sudah sampai 10 tahun. Dan Tuhan berkata, kamu melayani, kamu memberi makan onta-ontak itu tanpa jeda. Saudara, untuk Anda mengerti saja, setiap kali penyelenggaraan acara itu, biaya itu miliatan. Dengan sekian ribu yang bermalam di tempat kami, dengan makan, dengan listrik, dengan genset, dengan BBM, dengan solar, dengan semuanya, itu miliatan. Dan kita melayani orang dengan segala macam perilaku yang luar biasa. Ada yang daftar sampai puluhan, tidak muncul. Tanpa dia mengerti, bahwa tempat kami itu tidak memadai. Begitu jumlahnya melebihi kapasitas, kami harus sewa tempat. Dan kalau sudah disewakan, kita mesti bayar. Mau ditempati atau ditempati malekat, tetap kita bayar. dan ada orang-orang yang dengan gampang taruh nama, tidak muncul. Saudara bisa kebayangkan, seringkali kita bilang Tuhan, seperti uang Tuhan dibuang. Ada makanan ditumpuk besoknya, tidak dimakan sama sekali, busuk semua. Dan tidak ada orang yang merasa bersalah. Sebab bukan uangnya. Tapi saya beritahu itu uang Tuhan. Dan kita tiap tahun menghadapi semua itu. Percayalah onta pun ada yang nakal, ada yang baik, ada yang pura-pura baik. Dan kita menghadapi itu selama 10 tahun. Dan Tuhan berkata kalian lakukan itu tanpa jeda. Setiap tahun dari sejak 2005 sampai 2014. Saya mau tanya siapa diantara anda yang terus ikut dari 2005 sampai 2014 tanpa jeda. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya beritahu you are blessed. Anda diberkati Tuhan. Sebab angka 10 itu menunjukkan sebuah sirkel tanggung jawab yang utuh. Dan pada pagi itu saya masih ingat Tuhan berkata anak, aku jadikan kamu seperti Ripkah dihadapan Isak yang sebenarnya yaitu Yesus. Saya bilang Tuhan apa maksudmu? Abraham dalam hidupnya kenal dengan tiga perempuan. Dengan Sarah, dengan Hagar, dengan Ketura. Yaakob empat malah. Dua istri, dua gundi. Isak berapa? Satu. dan Tuhan berkata kamu akan jadi spesial dan tidak ada duanya bagi Yesus. Saya pada waktu saya ikut saya dengar itu saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Dan Tuhan berkata nanti kamu lihat ada banyak upah luar biasa aku berikan kepadamu. Saudara yang namanya tekun konsisten itu memang bukan hal yang mudah. Butuh anugerah Tuhan. Butuh jadi orang yang terpilih. Tapi saya mau beritahu Tuhan diam-diam ngitung semua. Aneh itu. Nah sejak itu kemudian Tuhan ingatkan saya. Dia berkata lihat dalam kurun dua tahun terakhir ini. Aku Tuhan yang bekerja dengan kecepatan yang makin hari makin luar biasa. Dan saya melihat saudara kecepatan itu begitu rupa sampai seperti yang Alkitab berkata antara yang nabur dengan yang menuai itu ber kejaran sebetulnya bersambung-sambungan. Saya harap Anda percaya ini Yobel besar saudara. tahun tahun ini harus jadi tahun yang berbeda. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya beberapa peristiwa dalam dua tahun terakhir ini. Dan buat saya ketika dia ingatkan itu saya berkata wah benar ini sesuatu yang luar biasa percepatan Tuhan sedang terjadi. Saudara saya masih ingat kira-kira dua tahun yang lalu mungkin belum sampai dua tahun yang lalu malah. Pada waktu itu Tuhan suruh kami berangkat pergi melayani di Ukraine dan di Jerman. Kita mengalami banyak hal, kita buat peperangan rohani, saya sampaikan pesan Tuhan, sebetulnya itu terjadi tepat sebelum Ukraine perang dengan Rusia. Karena saya pernah memberikan warning ke mereka, saya bilang jangan pikir negaramu itu baik-baik kalau kamu tidak berdiri buat negaramu untuk sebuah peperangan rohani, sesuatu akan terjadi. Saya tidak tahu mereka itu nyadari tidak, tapi saya tahu kita pergi ke beberapa kota di Ukraine dengan memberikan satu pesan Tuhan, harus berdiri buat negaramu dan buat peperangan rohani. Saya tidak yakin mereka mengikuti, karena itu sesuatu yang baru dan mungkin juga kita tidak ada waktu untuk mengajari mereka kami sampai ke Jerman dan sebagainya. Dan saya berkata Tuhan, aku percaya sesuatu yang dahsyat terjadi, kita akan menjarah. Tidak lama begitu kami pulang dari tour ke Eropa, saya masih ingat tiba-tiba ada orang digerakkan hatinya oleh Tuhan, tanpa bicara ABCD, kami dikirimi puluhan alat musik, saudara. Dan itu dari berbagai bentuk yang aneh-aneh. dan begitu alat musik itu muncul, kita berkata sekarang sudah waktunya kita punya sekolah musik sendiri. Hari ini kurang lebih mungkin hampir 500 murid kami dan di dalam hitungan sebetulnya sudah menjadi sekolah musik paling besar di kota Semarang. Saya bilang apakah tidak ada hasilnya ada. Lalu kemudian saya masih ingat selesai dengan acara itu Tuhan suruh kami ke Israel. Saya masih ingat itu masuk ke Yordan kemudian masuk ke Israel. Tuhan berkata seperti Rutna kamu dari Yordan dari Moab dibawa masuk dan tiba-tiba kamu naik jadi bagian daripada silsilah Tuhan Yesus. Saudara hari-hari itu kita punya banyak peperangan rohani dan kita kotbah di banyak tempat. saya mengajar saya menyampaikan firman di sekolah Alkitab yang di Bethlehem dan kita jadi berkat sampai kepada ibadah dari Maurice Sirulo pada waktu itu. Dan saya melihat sebuah ajaibnya Tuhan yang luar biasa dan tiba-tiba saya tahu sesuatu akan terjadi begitu pulang dari Israel saya mengalami dua hal yang luar biasa. Yang pertama Tuhan memberi berkat begitu dahsyat sampai saya bisa belikan rumah buat anak saya yang akan menikah pada waktu itu. Dan Tuhan taruh berikan rumah persis yang mepet di sebelah rumah saya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian dilengkapi semuanya seperabotnya Tuhan kasih luar biasa. Dalam waktu hanya beberapa hari terjadi. Tapi yang ajaib pada akhir daripada tahun itu Tuhan beri kami satu perusahaan air minum dan tiga bulan kemudian perusahaan yang kita yang masih baru ini bisa take over satu pabrik besar dengan mata air yang bagus dan kita sampai kuasai hampir 70% dari sahamnya dalam waktu yang sangat singkat. Saya melihat akan anugerah Tuhan. Saya bukan orang yang jagoan perang seperti banyak orang yang lain yang lebih jago. saya bukan orang yang sangat detail dan ngerti seperti itu. Tapi saya tahu bagaimana menang dan saya ambil jarahan jadi kenyataan sebab Tuhan yang ajari. Selesai dari itu tidak hanya selesai begitu saja. Saya melihat anugerah Tuhan yang ajaib. Pada waktu red carpet misalnya. Pada waktu kita ke bangsa-bangsa. Anak saya yang gede berkata begini papi ini kok ada yang aneh. Tuhan kok suruh aku ke Jepang dan Korea Selatan. Saya bilang jalani aja. Apa yang dia perintahkan pasti luar biasa. Jadi mereka dengan rombongan anak-anak ini pergi dan mereka buat doling mereka buat doa dan sebagainya di Korea sangat detail mereka lakukan. Bahkan ada titik-titik itu yang sebetulnya masuk area militer yang terlarang. Mereka dicegat tentara Korea Selatan dan mau diusir mendadak keluar komandannya tanya ada apa? Mereka berkata aku dari Indonesia aku datang mendoakan negaramu. Dia ngomong apa? Saya juga orang Kristen ayo ikut dengan saya aku kawal kamu boleh masuk kemanapun kamu mau masuk ke areal militer sampai semua tentara bengong komandannya bawa siapa? Anak-anak Indonesia digelangi itu tentaranya dan dia dijelasin mereka hei ini orang Indonesia mendoakan negara kita mereka begitu bahagia didoakan saudara dan mereka muter sebelum tahun lalu berakhir ajaib sekali selama ini anak saya jadi seperti kayak apa ya agent perwakilan satu produk kosmetik Korea tapi pada akhir tahun lalu hak atas seluruh Indonesia diserahkan ke dia bukan hanya satu dia pegang hak atas seluruh Indonesia diserahkan ke dia kamu yang pegang mulai hari ini apakah itu sesuatu yang kebetulan tidak saudara saya melihat dari tiap kali selalu terjadi sesuatu yang ajaib Tuhan beri dari waktu ke waktu sangat cepat sekali saya pernah cerita ke saudara pada waktu pulang masih ingat dengan angka 33 saya harap anda masih ingat dan Tuhan buka sesuatu atas negara kita doa kita muter kita perang makan juga memang masa perang gak boleh makan saudara kita buat pemetaan kita muter kesana kita kesini kita kesini saya orang berkata hasilnya apa Pak saya hanya diam tapi saya mau sampaikan hari ini karena ini sudah menurut saya sudah di atas 90% confirm kalau Tuhan izinkan nanti akan saya pertegas bulan Mei kami ke Eropa dalam anugerah Tuhan kalau tidak akhir tahun ini maka tahun depan kita akan buka sekolah Alkitab Impact di kota Manchester di Inggris ini akan jadi sebuah terobosan yang luar biasa saya ceritakan sodara Eropa sedang goyang Anda tahu penembakan di Paris menurut saya sekarang sedang terjadi keresahan luar biasa diantara imigran karena kebencian orang terhadap imigran tiba-tiba meninggi sekali kemarin sekian negara kumpul para pemimpinnya sekian juta orang buat long march di Paris kalau Anda bisa melihat itu tiba-tiba ada aroma kebencian terhadap imigran sodara tetapi ada gereja-gereja imigran yang berkembang disana tapi saya melihat tidak ada tempat pelatihan yang kuat dan tiba-tiba Tuhan buka pintu dalam anugerah Tuhan kita akan buka impact kalau bisa akhir tahun ini kalau tidak awal tahun depan kita akan start di kota Manchester dan kita akan terima dari berbagai negara di Eropa dan saya tahu fokus saya pertama bukan orang asli saya mau cari imigran-imigran yang mau dididik dan dilengkapi dengan kuasa Tuhan lalu mereka masuk di antara masyarakat mereka dan saya melihat tekanan ini akan makin besar tekanan akan makin mengerikan dan itu merupakan lahan subur luar biasa buat good news dan kabar baik saya percaya Eropa akan dilawat Tuhan lagi dengan cara Tuhan yang luar biasa buat saya ini aneh dan saya merasa bahwa belum pernah ada gereja Indonesia bisa nembus ke bangsa lain dengan begitu kuat kebanyakan selama ini kalau kita mendengar bangsa-bangsa itu adalah orang Indonesia yang pindah di luar negeri tapi itu bukan bangsa lain pemakannya nasi goreng juga dan pecel dan soto tapi yang ini saya lihat beda saya berdoa Tuhan akan kerja dengan cara yang luar biasa Anda bertanya Pak apa hasilnya Anda buka di UK Anda lihat 33 simple saya berkata Tuhan akan beri kita jatah sebuah kegerakan atas benua Eropa itu saja dan saya percaya saya punya keyakinan nanti di Eropa Timur kita bisa buka satu lagi saya tidak tahu bagaimana tapi saya punya feeling sangat kuat kalau di Eropa Barat satu Eropa Timur satu lagi bisa dalam anugerah Tuhan mungkin kah Yes dalam nama Tuhan Yesus sebab feeling saya Tuhan akan kasih Ukraine saya tidak tahu bagaimana itu tapi Tuhan akan kasih Ukraine sebab Tuhan ngomong begini tidak ada tempat yang pernah kau injak akan jadi sia-sia tidak ada satu hari semua akan menghasilkan sesuatu saudara pada waktu yang lalukan kita seringkali diajak orang digelangi saya dengar orang ngomong gini apa digelangi langsung masuk surga saya bilang Tuhan pengertiannya masih gawat sekali ini saya beritahu ya siapapun yang bersentuhan dengan sesuatu yang pernah diurapi Tuhan Anda sedang tanam sesuatu di hidup mereka secara roh akan tiba waktunya itu dihidupkan tiba-tiba apa yang pernah mereka alami itu hadirat Tuhan akan menyergap mereka dan disitu mereka akan kenal Yesus dengan luar biasa Amen Anda mungkin dulu hanya bagi permen hanya memberi sesuatu yang kelihatannya tak bermakna tapi tahukah saudara itu semua diurapi Tuhan dan pernah menyentuh hidup mereka satu hari itu akan begitu real dan tiba-tiba akan menguasai hidup saudara masuk tahun ini saya melihat Tuhan itu luar biasa saya lihat ini akan jadi tahun yang sangat berbeda dia bisa menciptakan mujijat siapa yang tetap percaya ada mujijat Tuhan saya cerita mujijat Tuhan dari kecil kalau anda ikut Bahtera ini diotbahkan berkali-kali oleh banyak hamba Tuhan sebab menurut saya mereka sedang terpesona oleh keajaiban Tuhan dari kecil saya sudah berkali-kali berkata anda semua mengerti saya tidak bisa bersentuhan dengan bawang menurut saya itu melukai hati Tuhan ketika orang Mesir beruntah aku teringat bawang di Mesir Tuhan berkata oh my goodness tidak tahan dia jadi saya dari kecil memang saya tidak bisa muntah saya kalau makan minum bawang muntah sampai hari ini kalau anda beri saya bawang saya bilang saya tengking kau dalam nama Tuhan Yesus anda nekat saya berkata enyah iblis daripada tidak bisa sampai hari ini tidak bisa sampai hari ini tidak bisa tapi kira-kira hampir sebulan setengah yang lalu lebih lah hampir dua bulan sebulan setengah lewat beberapa hari hampir satu bulan hampir dua bulan lah saya waktu itu di Surabaya seorang ibu jemaat saya dari luar kota telepon kami di Semarang ini yang ibadah di kami itu ada banyak orang dari Solo dari Jogja dari Magelang dari Muntilan dari berbagai kota kalau minggu itu ngumpul di Semarang ini dari satu kota kota Muntilan dekat Magelang ibu ini telepon saya waktu saya di Surabaya dia berkata begini Pak saya ini setiap kali mendoakan Bapak kok disuruh mendoakan kesehatan Bapak itu hal yang saya tidak suka sekali tapi memang dia ngomong begitu dan suatu hari Pak saya merasa nah kalau dia merasakan belum tentu ya saudara ya saya merasa bahwa saya suruh memberikan Bapak sesuatu tapi saya tahu Bapak pasti tidak suka saya bilang gini ini tidak suka kok beri paks lalu saya bilang apa bu ada ramuan ramuan Pak ini luar biasa tidak ada obat kimianya terbukti ajaib dia ngomongnya banyak sekali ada orang ya sudah mau diring jantungnya tidak jadi sembuh sehat dia cerita panjang lebar kalau anda mendengarkan ceritanya tertarik saya juga tertarik tapi dia sudah ngomong Bapak rasanya tidak suka lalu saya tanya emang itu ramuan apa oh dari lima unsur katanya apa itu madu oh saya suka dong kita masuk kanaan tanah penuh dengan susu dan madu masa gak suka madu suka dong yang kedua pak lemon wah enak dong ada manisnya ada kecutnya suka saya tenang bu kalau itu saya minum kan baru dua pak oke yang ketiga jahe pak oke saya berkata asik kan kalau pas dingin minum wedang jahe kan anget saya bilang madu manis lemonnya kejut seger lah bu saya bilang ini kenapa kok ibu lebay banget saya berkata yang keempat dia bilang ada apple cider saya bilang oke lah ini bagus lah nah yang kelima itu pak bawang dan itu harus bawang apa gitu yang rajemnya luar biasa betul bu itu saya tidak bisa karena dia bilang lima di blend jadi satu saya bilang terima kasih bu untuk doanya terus doakan tapi yang itu tidak usah gak usah tawar-menawar saya kena baunya pasti muntah saya tutup teleponnya begitu tutup telepon Tuhan ngomong begini itu baik waduh saya bilang baru pertama kali setelah lebih dari lima puluh tahun dalam hidupku Tuhan berkata itu baik kenapa dulu-dulu kau tidak bilang tak tega aku padamu tapi Tuhan berkata itu baik lemes saya tapi saya gak bantah saya tidak bantah saya diem saya kenal kenal Tuhan saya kenal cintanya saya kenal kebaikannya tidak ada niat jahat dalam dirinya tidak ada niat mempermainkan saya juga tidak ada niat menyiksa saya tidak ada saya diam saya gak berbantah saya tidak ngomong apapun dia hanya berkata sekali dia bilang itu baik saudara itu suara sangat jelas saya pulang ke Semarang hari minggu sebelum ibadah seperti biasa kami pada ngumpul di green room kami di belakang datanglah salah seorang pendeta saya pak saya punya ramuan luar biasa pak oh ya ini pak bagus sekali buat detok buat ini buat ini yang kesaksian ngalami luar biasa pak mujijat saya pak saya minum saya kalau buang air itu dua hari berturut-turut warnanya hitam dia ceritain semua saya lagi makan dia cerita begitu saudara terus saya emangnya apa wah ini pak dia munculkan botolnya saya begitu lihat saudara dekat di saya terus saya bilang ini apa sih pak isinya oh ini pak isinya kalau teman saya langsung saudara enggak enggak dari madu bawang pak orang lain halus dari dari madu dari lemon dari jahe dari apple cider bawang ini dia enggak bawang pak selera makan saya berhenti tapi kemudian dia berkata pak ini bagus sekali dan tiba-tiba saya ingat perkataan Tuhan itu baik saya ngomong gini oke berani berani jangan tepuk tangan dulu saudara saudara tahu upacara saya panjang air putih kopi abon segala macam siap buat anda yang penggemar anda berkata ini apa sih buat yang sudah bertahan lebih dari 50 tahun anti saudara ini perlu sebuah musa membelah laut merah langsung tuangkan di itu kan di sendok saudara sudah ya ya saya minum langsung saya telan saudara reaksi pertama gini bisa 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 sambil minum ini minum ini yang saya tidak tahu ini kan tidak ada pengawetnya masuk kulkas saudara sore saya bilang saya mau minum lagi gagah saya bilang break through ini begitu keluar dari kulkas saudara dibuka beberapa lalat langsung pingsan itu memang dahsyat benar saudara tapi saya mau beritahu saudara saya dapat dibilang tidak putus hampir dua bulan tiap hari malah over saudara harusnya sekarang sekatu satu saya dua dua setelah sadar bahwa saya over saya terus terlanjur basah dua dua tapi saya lihat seperti yang Tuhan bilang itu baik yang saya mau sampaikan buat anda adalah begini kalau anda punya hati yang begitu yang tidak banyak mempertanyakan dan tidak ribut dengan Tuhan dan terus anda berbantah itu membuat hatinya disukakan amen saudara terakhir saya ngomong sama teman-teman saya karena banyak orang kepengen kan yang buat di luar kota sudah kewalahan saya ngomong sama anak-anak kalian buat sendiri bisa gak gampang pak bisa dibuat saya kemarin diberitahu ada teman dokter yang ngurus ke dinas kesehatan dan sebagainya untuk minta izinnya itu lalu orang dari pejabat pemerintah berkata dokter kok buat jamu segala sih tapi memang teman saya berkata pak bukan saya cari uang kita mau pakai untuk membantu beasiswa anak sekolah ini sekolah dari mana terang bangsa ini orang pemerintah ngomong begini dokter tahu gak keponaan saya dari Sumatera Utara orang tuanya miskin tidak punya apa-apa ketemu dengan jemaat JKI yang pas berkunjung bisnis ke sana keponaan keponaan saya itu dibawa ke Semarang dicarikan tempat kos disekolahkan di sekolah terang bangsa diberi gratis tidak bayar apa-apa dan dia berkata saya bantu bu segera akan keluar ini dan bisa jadi berkat buat banyak orang anda bisa lihat ini saya ngomong dengan Tuhan saya bilang Tuhan kalau saya minum kayak begini saya mengistilahkannya itu bubur bawang memang bentuknya kayak bubur tapi saya berkata kalau engkau berkata ini baik aku tahu pasti baik buat hidupku sejujurnya saya merasakan memang baik tapi yang kedua kalau pada akhirnya aku bisa melihat lebih banyak anak-anak yang tidak punya uang bisa sekolah akan double blessing saudara sekalian ini tahun adalah yubel besar yang luar biasa Tuhan akan mencurahkan dan sudah mencurahkan anugerahnya dengan cara Tuhan yang luar biasa bantu doa saya melihat terbuka semua terbuka saya saya bilang Tuhan wah ini kalau buat sekolah di Manchester setahun bisa sekali dua kali terbang ke Inggris tapi saya tidak keberatan sedikit berkorban untuk Tuhan Yesus di London dan Paris tentu tidak masalah buat kita saya bergurau dengan pui saya godain mumpung orang yang tidak ada saya ulang lagi saya bilang kita ambah-ambah Tuhan kan dibagi-bagi ada anda yang Asia kenapa ya memang mungkin masa raja-raja yang Eropa di luar ini ngalami yang luar biasa kok belum Sri Lanka gitu ya belum ya saya masih pengen kudain yang lain tapi ini masa anugerah yang luar biasa saudara malam ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus saya berdoa apa yang saya bagikan ini anda mesti belajar kejar Tuhan ada the knowledge of the secrets of the kingdom of God ada ketahuan dari rahasia rahasia kerajaan surga sesuatu yang ajaib menanti kita sepanjang tahun ini amen saudara dan sebentar kita akan terima tubuh dan darahnya dan setelah itu nanti pada waktu anda keluar anda akan terima akan kotak harta yang terpendam di dalamnya ada 365 ayat artinya Tuhan mau bicara setiap hari satu ayat buat hidupmu saudara yang sudah mendapatkan itu di Semarang tolong jangan ambil lagi kita tidak ini dibawah tidak sampai 2000 yang ada sekarang malam ini anda tahu bahwa masukkan ayat itu pekerjaan yang luar biasa tidak sampai 2000 yang tersedia jadi teman-teman yang sudah mendapat tolong tahan sebentar biarkan yang belum mendapat yang tidak sempat ke Semarang Desember mereka yang dapatkan bagiannya supaya mereka juga menikmati yang terbaik yang percaya katakan amin mari siapkan hati kita arahkan hatimu kita mau sembah Tuhan hari ini terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan mari angkat tangan menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerindu silahkan dibagi menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku Yes menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu senangkanmu senangkan hatimu kerinduanku menyenangkanmu senangkan hatimu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkan menyenangkanmu sane itulanku hanya itu kerinduanku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkan hatimu Hanya itu kerimbulanku Menyelahkanmu Senangkanmu Hanya itu kerimbulanku Menyelahkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerimbulanku Menyelahkanmu Senangkanmu Hanya itu kerimbulanku Menyelahkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerimbulanku Tuhan kumos menyenangkanmu Tuhan bentuklah hatimu Hanya itu kerimbulanku Hanya itu kerimbulanku Hanya itu kerimbulanku Hanya itu kerimbulanku Menyelahkanmu Hanya itu kerimbulanku 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 Herta mu itu dimana Surga Di sana ngengat dan karat Tidak akan merusak Dan pencuri Tidak akan mencurinya Kalau anda membaca cerita itu Saya bertanya sebetulnya Apakah di surga Kita masih butuh harta Tidak kan Aspalnya dari emas Taburan permata Begitu banyak Anda tidak butuh uang ya kan di surga gak ada orang jual pulsa gak ada kan di surga gak ada ada warteg disana gak ada anda diberi semua anugerah semua limpah lalu buat apa sebetulnya setiap kali anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan tiba-tiba anda menyimpan sesuatu di surga dipakai untuk dimana? di bumi dan itulah saatnya ketika tiba-tiba anda bergumam saja tiba-tiba apa yang anda inginkan turun sebab Tuhan berkata kamu simpan sangat banyak ketaatan kita melakukan apa yang dia perintahkan akan membuat tiba-tiba anda simpan begitu banyak itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka apa? semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kerajaan surga tidak bisa didatangi di approach dengan perasaan kita ada banyak orang mencoba mendatangi kerajaan Tuhan dengan perasaannya kemarin saya gambarkan seperti ATM kerajaan surga hanya bisa di approach didatangi didekati kalau saudara ngerti yang namanya the knowledge of the secrets of the kingdom of God saya mau ingatkan orang-orang yang merasa dapat talenta cuma satu potensi untuk anda kepahitan dan kemudian mengabaikan yang Tuhan beri sangat besar saya berdoa di tahun ini tidak ada satu pun yang membiarkan talenta sekecil apapun anda pendam anda simpan sekedar kau berkata aku capek saya males saya begini aja sudah cukup itu tipikal orang yang tidak pernah mau membiarkan Tuhan memperbesar kapasitasmu kalau anda ingin bergerak maju biarkan diperbesar kapasitas hidupmu tidak boleh ada kemalesan tapi hal yang kedua dengarkan baik-baik anda kalau anda ingin diberkati anda harus jadi bendahara kerajaan surga dalam artian yang sesungguhnya ada banyak orang tidak bisa jadi bendahara dia cuma nyimpen-nyimpen-nyimpen-nyimpen pada waktu Tuhan membutuhkan kita seolah-olah blow on apa ya? apa ya? susah di sebuah titik anda akan dibawa Tuhan dengan sebuah pengertian yang berkata apapun yang diizinkan engkau lihat dan engkau dengar dalam hidupmu suka tidak suka itu adalah bagian dari tanggung jawabmu entahkah kau memberi nasihat atau mendoakan atau anda mengulurkan tanganmu dan melakukan sesuatu beberapa bulan yang lalu saya tiba-tiba mampir ke rumah seorang teman dan tiba-tiba ada keluarga lain yang dekat dengan tempat itu lihat saya datang dia ikut ke sana lalu kemudian teman ini berkata Pak saya mau beli rumah yang ini oh ya berapa sekian lalu saya tanya duitmu sudah ada kurang Pak tapi nanti akhir tahun tahun yang lalu itu baru bayar pada waktu saya dengar itu saya tahu dia gak minta apa-apa tiba-tiba roh Tuhan berkata kamu tahu lalu saya berkata begini nanti di akhir tahun kamu ceritakan aku ya uangmu sudah punya berapa sudah lebih atau bagaimana oh iya Pak dan persis setelah acara atau sebelum acara maaf saya ketemu dia saya tanya eh gimana dia gak datang ke saya loh saya tanya dia dia bilang waduh saya hanya punya sekian Pak masih begitu banyak masih sekian dan hari itu Tuhan berkata bagianmu saya bilang dengan dia saya kirimin kamu lunasi rumahmu kamu nikmati rumah yang baru bersama dengan Tuhan persis pada pergantian tahun saya lihat anak-anak iud kami dan para penari buat acara di alaman Holy Stadium hampir 7.000 orang yang datang saya lihat Tuhan luar biasa selesai acara saya balik ke green room kami saya masuk pertama begitu saya duduk saya dengar suara orang nangis dan berdoa saya masih ingat itu suara perempuan dia teriak Tuhan dan itu bukan pendengaran karena seperti penglihatan atau profetik saya dengar dengan telinga saya gak lama masuk teman saya saya bilang coba dicek aku dengar suara orang nangis begitu dilihat ada seorang teman lagi telungkup pada pergantian tahun sembahyang nangis di depan Tuhan ditanya kenapa oh gak apa-apa gak apa-apa aku berdoa saudara beberapa waktu setelah itu saya dengar dia lagi membutuhkan sesuatu dia harus keluar dari rumahnya dalam hari-hari ini dan dia tidak tahu harus pindah kemana saya sudah beritahu dengan teman-teman nanti bagian kita kita support kita doain kita cariin kalau perlu rumah kontrak untuk dia bisa tinggal dengan layak selama beberapa tahun ke depan sampai kita lihat Tuhan mau seperti apa bisakah Anda jadi mata dan telinga Tuhan untuk melihat dan mendengar ceritan orang lain dan bisakah Anda cukup punya kemurahan untuk menyadari semua yang Tuhan berikan itu bukan milik kita tapi miliknya saudara kalau Anda ingin mengalami yang ajaib Anda ingin jadi yang paling utama dari semuanya dia mengatakan jadilah hamba dari semuanya jangan engkau pernah abaikan satu pun dari berkat Tuhan yang pernah diberikan dalam hidup kita semua potensi ajaib Tuhan beri saudara kalau Anda lihat akan tisu ini ini kan berguna sekali kan dulu orang kemana-mana bawa sapu tangan sekarang gak terlalu laku ya sapu tangan orang pakai ini Anda tahu sebetulnya ini tisu dihasilkan dari mana ada satu pabrik yang membuat tisu untuk toilet sebetulnya jorok kan toilet dan tiba-tiba satu hari ada kesalahan produksi dan waktu dilihat hasilnya tipis begini pertama kali mandurnya berkata salah ini bos akan marah bosnya dilapori bos hasilnya tipis jumlahnya banyak dan dari situ bosnya hebat salah produk ini aku buat jadi lebih mahal kalau tisu yang benar buat di bawah dan belakang kalau yang ini buat wajah orang yang diurapi amin saudara Anda mungkin berkata Pak saya ini salah produk belum tentu mungkin Anda produk elit yang tidak ada duanya dan Tuhan ciptakan untuk sesuatu yang ajaib yang percaya katakan amin saudara saya berdoa hari ini kita akan memulai tahun ini dengan berkata Tuhan jadilah keendakmu dalam hidupku angkat akan tubuh Tuhan ini sama-sama kau yang berkata inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu dan Tuhan Yesus berkata makanlah kami mengawali tahun ini dengan tubuhmu dan darahmu kami makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus dan terima kasih buat darahmu ya Tuhan ini darah perjanjian baru bahkan ini kehidupanmu sendiri bangkau yang berkata minumlah maka kami hidup dalam perjanjian dengan engkau kami minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus saudara malam ini kita akan bawa korban kita tapi begini caranya ada pintu yang dibuka di samping kanan kiri dan belakang ada tiga anda bisa lihat denahnya saya mau anda lakukan dalam ketaatan kalau anda membawa persembahan asal-asalan gak ada gunanya buat sesuatu dalam ketaatan yang menyentuh akan hatinya nanti jangan masukkan dulu persembahan minta hamba-hamba Tuhan tumpangi tangan persembahan saudara karena taburan anda menentukan tuayanmu mari angkat tangan lagi di hadapan Tuhan kalau ada jumlah yang anda disuruh Tuhan anda seperti biasa tulis saja nanti anda transfer kalau itu tidak anda bawa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan hamba mintakan anugerah mari berdiri sama-sama ayo berdiri sama-sama Tuhan hamba minta sepanjang tahun ini ada terobosan terobosan Tuhan yang besar semua impian yang tertunda selama ini dipercepat jadi dalam nama Tuhan Yesus ambil waktu dua menit bahasa roh yang kuat biar engkau seperti sebuah spon yang kuat untuk terima yang terbaik dari Tuhan terima 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 Tuhan buat kami seperti spon yang kuat terima doa doa dengan kuat doa dengan kuat Tuhan santakan lama kau baik Tuhan kau baik Tuhan kau baik Tuhan curahkan berkatmu curahkan berkatmu curahkan berkatmu curahkan berkatmu dalam nama Tuhan Yesus curahkan blessing terima kasih Bapak terima penyembahan kami dengan harta kami kami juga mau terima dengan iman semua pengurapan yang kami terima hari ini dan harta yang terpendam kami terima terbuka dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang terpendam lagi semua potensi kami terbuka dengan kuat di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak yang percaya katakan amin terakhir disel